Selamat siang kawan-kawan semua Menjelang sore Saya sangat Saya sepertinya Di plot untuk jadi Pemateri pada Masa-masa genting selalu Karena jam 2 dan jam 3 itu Merupakan masa-masa genting Saat dimana Lelah dan ngantuk menyerang Kayaknya saya selalu diberikan di plot Untuk mengisi masa-masa ngantuk ini Jadi Oke kita langsung mulai saja Saya diberitahukan oleh Panitia untuk memberikan materi Tentang struktur organisasi kita Konfederasi Serikat Buru Sejahtera Indonesia Jadi SBS itu adalah singkatan Dari Serikat Buru Sejahtera Indonesia Dengan tambahan konfederasi di depannya Kalau kita berbicara mengenai SBSI Berarti kita bicara mengenai sejarahnya Kita mulai dari Apakah KSBC itu KSBC merupakan organisasi sosial Berbentuk Serikat Buru Sejahtera Indonesia Yang didirikan sebagai Wadah Perjuangan Buru pada tanggal 25 April 92 di Cipayung Jawa Barat Jadi Sebagai Serikat Buru SBSI Dan Serikat Buru pada umumnya Merupakan lembaga yang unik Kalau dibilang Ormas Dia Ormas Tapi dia tidak tunduk pada Undang-Undang Ormas Karena dia merupakan undang-undang sendiri Kalau dibilang lembaga swadaya masyarakat Juga bukan Kalau dibilang organisasi politik Juga bukan Itu sebabnya di Indonesia SBSI Dibentuk berdasarkan Kalau sekarang Serikat Buru itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Serikat Buru SBSI yang berdiri sebelum itu Juga sekarang menyesuaikan diri Dengan perkembangan undang-undangnya Kemudian kenapa KSBSI didirikan Itu sebagai satu-satunya wadah Yang independen pada waktu didirikannya Karena kalau kita mengingat Sejarah Indonesia Sampai dengan tahun Sampai dengan tanggal 25 April 1992 di Cipayung itu Hanya ada satu Serikat Buru Nasional yang bernama SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Ini merupakan Serikat Pekerja Yang didirikan oleh Pemerintah Dan Tujuannya Tidak seperti Organisasi Serikat Buru Pada umumnya Yang berjuang untuk Kesejahteraan anggota Nah karena itu Hanya ada satu-satunya Pada waktu itu Dan itu tidak memperjuangkan Serikat Kepentingan dari Buru itu sendiri Makanya KSBSI didirikan Siapa pendiri KSBSI Adalah tokoh-tokoh Yang berjumlah 104 orang Dari seluruh Indonesia Di antaranya Abdurrahman Wahid Sabam Sirait Dan Mukhtar Pakpahan Itulah sebabnya Sejak awal SBSI memiliki Kedekatan yang Secara Historis Dengan Kalau Pada organisasi lain Seperti Nadal Tululama NU Kita memiliki Kedekatan karena Abdurrahman Wahid Adalah salah satu pendirinya Dan Pak Sabam Sirait Dari PDIP Itulah sebabnya Kita memiliki Kedekatan pada dua Organisasi ini Sejak Didirikannya Kemudian apa saja yang menjadi perjuangan KSBSI Kita berjuang untuk upah layak dan pekerjaan layak Upah layak dan pekerjaan layak itu diantaranya adalah Kondisi kerja Kondisi kerja Yang layak bagi kemanusiaan Nah Salah satu perjuangan SBSI yang paling menonjol Yang membuat akhirnya mata dunia terbuka Bahwa di Indonesia itu ada gerakan buruk Ada organisasi serikat buruk Yang berjuang benar-benar buat Kesejahteraan anggotanya Adalah kalau kawan-kawan ingat itu peristiwa Medan Tahun 1994 Itu adalah Pada waktu itu zaman Orde Baru adalah satu-satunya Demonstrasi masal yang dilakukan oleh serikat buruk Yang melibatkan hampir 100 ribu orang Di masa Orde Baru Tuntutannya pada waktu itu Meningkatkan upah harian dari 2018 2.800 rupiah menjadi 7.000 rupiah per hari Karena 2.800 dianggap menurut perhitungan tidak lagi layak dengan kemanusiaan Karena menurut aturannya dari ILO dan PBB menyatakan upah layak itu adalah minimal Satu setengah dolar per hari Pada waktu itu Sedangkan di Indonesia Jauh dan lebih rendah daripada itu Makanya kita berjuang pada tahun 1994 Di Medan Nah responnya adalah Ini dari beberapa berita yang sumber berita yang bisa saya himpun Menyatakan 5.000 anggota di Sumatera Utara ter-PHK 108 pengurus dan aktivis ditangkap Termasuk penangkapan dan pemidanan terhadap Bapak Ketua Mungkita Mokhtar Pakpan Bahwa pendiri kita salah satu pendiri di Sumatera Utara Pak Amosita Lomba Nuwa, Riswanobis, dan kawan-kawan Saya tidak masukkan di sini Mengenai apa yang mereka terima Ketika mereka ditahan Tapi sudah pasti penyiksaan secara fisik Karena memperjuangkan Hak buruh Kemudian bagaimana cara KSBC memperjuangkan Hak-hak buruh tadi Setelah terjadinya penangkapan Setelah beberapa pemimpin kita dipenjarakan pada waktu itu KSBC dan setelah mata dunia mulai terbuka KSBC mulai melakukan kampanyenya dengan lebih legan Tidak lagi harus selalu turun ke jalan Tapi kita mulai menggalang dukungan internasional Dan pada tahun 1996 KSBC resmi bergabung dengan WCL pada waktu itu World Confederation of Labor Ini merupakan salah satu konfederasi Dari dua konfederasi serikat buruh pada waktu itu di dunia WCL dan ICF TU Yang kemudian Sekarang WCL dan ICF TU itu sudah bergabung menjadi ITUC atau International Trade Union Confederation Dimana sebenarnya penggagas ide penggabungan itu Salah satunya adalah Pak Prof. Mukhtar Alpahan Pak Ketua Umum Yang ketika diusulkan itu dianggap tidak masuk akal Karena menggabungkan dua konfederasi serikat buruh di dunia Tapi sekarang ternyata itu dilakukan juga Itulah cara kita memperjuangkannya dan perkembangan SBC selanjutnya Ini bisa kita baca dan materi ini akan saya bagikan nanti Buat kawan-kawan ini perlu saya beritahukan kenapa Karena ini bagian dari sejarah Jadi Masih mendapatkan tantangan terutama dari saudara tiri kita Serikat buruh seluruh Indonesia Karena ternyata kita Kalau dibilang satu bapak, satu bapak tapi Berbeda Berbeda tujuan Ya kan Dan setelah dipahami bahwa tidak lagi melakukan tugas utamanya Sebagai sebuah organisasi serikat buruh Maka pada tahun 2012 SBC direklarasikan ulang Itulah sebabnya sekarang SBC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang ada di sini Menjadi satu-satunya serikat buruh Yang berhak menggunakan nama SBC Berhak menggunakan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Atau singkatan SBC Nah ini sekarang Jenis serikat buruh itu sebenarnya ada dua Ada unitaris, ada sektoral Unitaris itu berarti serikat buruhnya merekrut semua Berbentuk kesatuan dan tidak membatasi diri pada satu sektor pekerjaan tertentu Itu unitaris Yang kedua sektoral Yang membatasi diri pada Jenis-jenis Yang membatasi diri pada perekutan anggota yang Dibagi atas jenis-jenis pekerjaannya Atau sektor usaha pekerjaan tertentu Sedangkan menurut undang-undang nomor 21 tahun 2000 Serikat Buruh itu berjenjang Yang pertama serikat buruh Yang dibentuk oleh buruh di dalam atau di luar perusahaan Itu menurut pasal 1, angka 2 dan 3 Serta pasal 5 undang-undang 21 tahun 2000 Tentang serikat buruh-serikat pekerja Federasi serikat buruh adalah gabungan dari beberapa serikat buruh Dengan jumlah minimal 5 serikat Dan konfederasi serikat buruh adalah Gabungan dari beberapa federasi serikat buruh Minimal 3 federasi Nah karena sifatnya ini Menurut undang-undang Serikat buruh itu anggotanya orang Federasi itu anggotanya serikat buruh Dan konfederasi anggotanya adalah federasi Jadi konfederasi itu anggotanya bukan buruh Ini yang harus kita ingat Kalau kata undang-undang Anggotanya adalah federasi Itu artinya bahwa Kalau dia sudah konfederasi Anggotanya bukan lagi manusianya Tapi organisasinya Demikian juga dengan federasi Ketika dia menjadi federasi Anggotanya bukan lagi orangnya Tapi serikatnya Kemudian Eh tunggu tunggu maaf Kemudian dalam pasal 8 dikatakan Perjinjangan organisasinya serikat buruh serikat pekerja Dan konfederasinya diatur dalam anggaran dasar Dan anggaran rumah tangganya sendiri Tolongkan Nah pasal 8 ini memberi kebebasan Bagi serikat buruh untuk mengatur rumah tangganya sendiri Jadi sekalipun undang-undang menyatakan Ada jenjangan seperti ini Tapi serikat buruh berhak Untuk mengatur sendiri Oleh karena itu Kalau kita melihat Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya SBC Kita di dalam anggaran dasar Anggaran rumah tangganya SBC Dikatakan bahwa Anggota dari KSBC adalah Buruhnya Walaupun kita konfederasi Tapi anggota dari Konfederasi serikat buruh serikat pekerja Indonesia Adalah buruhnya Bukan organisasi-organisasi yang tergabung di dalamnya Itu sebabnya dikatakan Kalau SBC itu Adalah organisasi yang Unitaris dan semi-konfederasi Kemudian Di dalam anggaran dasar kita Pasal 4 Dinyatakan seperti saya bilang tadi Anggotanya adalah buruh yang dikelompokkan Menurut jenis pekerjanya Nah di dalam SBC sendiri Saat ini ada Tujuh federasi Tujuh federasi Dan tiga Federasi Afiliasi Jadi ada FICAP Federasi Industri Kesehatan Energi dan Pertambangan FTNP Transportasi Nelayan dan Pariwisata FPPK Federasi Pertanian Perkayaan dan Konstruksi FBKN FPASN FMIK FSBSI Serikat Buru Solidaritas Serikat Buru Lampung Dan Serikat Buru Sejahtera Indonesia 1992 Berdasarkan ini Maka Kepengurusan SBC adalah Di semua jenjangan Tingkatannya adalah yang pertama Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Baru Pengurus Pusat Federasi Yang kedua Yang ketiga Koordinator Wilayah Yang keempat Dewan Pengurus Cabang Yang kelima Pengurus Komisariat Yang masing-masing Kepengurusannya Wajib mempunyai Ketua Sekretaris dan Berdahara Serta berjumlah ganjil Nah Kenapa ganjil? Ada yang tahu enggak? Kenapa Kepengurusan harus berjumlah ganjil? Satu Tiga Lima Tujuh Kalau Dewan itu pasti ganjil Kenapa ganjil? Supaya kalau voting Tidak terjadi deadlock Kita bisa bayangkan Kalau semua keputusan akhirnya Diambil dengan voting Dan harus deadlock Karena anggota Kepengurusannya genap Itulah sebabnya Harus ganjil jumlahnya Antara Tiga Lima Tujuh Atau sembilan Nah sedangkan Di kita sendiri Dewan Pengurus Pusat itu Harian Ada lima Sehingga ketika Ada keputusan harian itu Bisa diambil Dalam tempoh yang Sesingkat-singkatnya Tanpa melibatkan banyak orang Sedangkan Sedangkan Federasi Biasanya tiga ya Bahasnya gennya Masih tiga Konditor wilayah juga Biasanya tiga Dengan pengurus cabang Biasanya tiga Dan komisarnya juga Biasanya tiga Itu yang utama Ketua sekretaris bendara Kalau mau ditambahkan jadi lima Itu tidak masalah Atau tujuh Atau sembilan Cuma yang pasti diusahakan Jumlahnya ganjil Supaya tidak terjadi Deadlock Dalam pengambilan keputusan Nah Yang agak unik Dalam SBSI Adalah Posisi Koordinator Wilayah Kalau kita melihat Itu garis yang lurus Itu merupakan Garis komando Dan garis pertanggung jawaban Yang bersifat Langsung Direct Jadi DPP Konfederasi Kepada pengurus Pusat federasi Pengurus pusat federasi Kepada DPC federasi DPC federasi Kepada komisariatnya Masing-masing Sedangkan Koordinator wilayah Hanya memiliki Garis komando Dan garis pertanggung jawaban Langsung ke Konfederasi Sedangkan untuk Pengurus pusat federasi Dia bersifat Koordinasi Makanya garisnya putus-putus Bukan garis komando Demikian juga Dengan DPC federasi Karena Koordinator wilayah Adalah perpanjangan Tangan DPP Konfederasi Yang paling depan Jadi bukan DPC Perpanjangan tangannya DPP Tapi Koordinator wilayah Sedangkan koordinator wilayah Karena sifatnya Mengkoordinasi Itu sebabnya Itu sebabnya Garis Garis Komandonya Adalah bersifat Koordinasi Koordinasi Dengan DPP federasi Dan DPC federasi Dia bukan bersifat Komando langsung Dimana Fungsi Dari masing-masing Kepengurusan Kita bisa melihat DPP konfederasi Itu mewakili Organisasi Kedalam dan keluar Dan pengambil Keputusan Tertinggi Operasional Harian Termasuk Membuatan SK dan sanksi Kemudian Ada DPP federasi Mewakili Federasi Kedalam dan keluar Pembuatan SK Dan sanksi Dengan koordinasi DPP konfederasi SK dan sanksi Untuk federasinya Kemudian Koordinator wilayah Itu mewakili Organisasi Kedalam dan keluar Serta pengambil Keputusan operasional Harian tertinggi Di tingkat provinsi Termasuk Rekomendasi SK Dan rekomendasi Saksi Jadi bukan Meluarkan SK Kalau or will Tapi bisa merekomendasikan DPP federasi Juga demikian Di tingkat Koopaten kota Dan pengurus Komisariat Di tingkat perusahaan Ini Kewenangan Dan tanggung jawab Yang semuanya Hanya berbentuk Rangkuman Karena semuanya Ada dalam Anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Serikat burus Jatuh Indonesia Karena tadi Saya bilang Kita berbeda Dengan jenis Organisasi yang lain Itu sebabnya Kalau kita melihat DPP DPP DPC Dan PK kita Memiliki singkatan Dari pengurus Ini penting dipahami Karena kita ini sekarang Sedang melakukan Leadership Training Leadership Training Jadi kita harus Jadi kita harus ngerti Prinsipnya Pemimpin serikat buru itu Bukan orang yang Memimpin Tapi orang yang Mengurus Itu sebabnya DPP kita Singkatan dari Dewan Pengurus Pusat DPC kita Singkatan dari Dewan Pengurus Cabang Dan PK kita Pengurus Komisariat Bukan pimpinan Jadi itu agak Berbeda antara Serikat buru Dengan organisasi Politik yang lain Ini harus kita Pahami dulu Pertama-tama Sebagai pengurus Serikat Dan kalau kita Memulai Segala sesuatu Kita harus Melakukan Apa yang disebut Dengan analisa SWOT Kawan-kawan Tahu lah ini Untuk pengambangan Di masing-masing Wilayah Ini seperti yang Saya tadi bicarakan Tujuannya itu Selalu Hak-hak buru Dan kesejahteraan Itu kalau Serikat buru Kesejahteraan buru Dan hak-hak buru Itu adalah Yang terutama Ini yang perlu Kita pahami Sebagai serikat buru Ada tiga tugas utama Saya tidak tahu Apakah kawan-kawan Sudah pernah mendapatkan Ini atau belum Ada tiga tugas utama Serikat buru Ada tiga Pekerjaan utama Serikat buru Yang dilakukan Untuk mencapai Tujuan Kesejahteraan buru Dan hak buru tersebut Yang pertama Organisasi Organisasi itu Kita berbicara Mengenai rekrutmen Marketing Dan administrasi Sebuah organisasi Itu makanya Tadi saya Saya Bagikan sedikit Mengenai sejarah singkat SBSI Supaya kawan-kawan tahu Barang apa Yang sekarang ini Mau kita jual Yang namanya SBSI ini Barang apa Binatang apa Karena kita Mau marketing Mungkin buat kalian Ini agak-agak Wah ekstrim juga ya Enggak Karena Orang akan datang Kalau marketingnya bagus Sepakat ya Orang akan datang Kalau marketingnya bagus Dan marketing yang Paling utama Sales yang paling Bagus untuk Sebuah serikat buru Adalah buru Yang perkaranya Berhasil kita selesaikan Dan kita menangkan Maka kita akan Bisa menekrut orang Untuk melakukan Untuk Memperbesar Organisasi kita Itu merupakan bagian dari tugas pertama serikat Yaitu organisasi Yang kedua adalah edukasi Edukasi pendidikan Berbentuk pendidikan Baik itu pendidikan formal Maupun tidak formal Seperti yang kita lakukan sekarang Terus melakukan agitasi Itu merupakan Bagian dari Fungsi serikat Yang melakukan edukasi Kenapa kita melakukan edukasi? Karena Satu-satunya hal Yang bisa melawan Kemiskinan Dan penindasan Adalah pendidikan Ketika orang dididik Dia menjadi cerdas Dia menjadi tahu Dan dia paham haknya Ketika dia paham haknya Dia sadar Kenapa dia harus berjuang Itu makanya orang penting Untuk diberikan edukasi Kalau orang tidak paham Orang kalau tidak tahu Bagaimana mau paham Kalau tidak paham Bagaimana mau berjuang Itu makanya Tugas serikat yang kedua adalah edukasi Dan yang ketiga adalah advokasi Non litigasi Baik lewat pengadilan Lobby-loby Seperti yang kita lakukan kemarin Ketika pembentukan Undang-undang cita kerja Kita berusaha melobi Pembuatan PKB dan lainan Itu semua bagian dari advokasi Ketika Kita mengorganisir orang Untuk masuk dalam serikat kita Kita berikan dia pendidikan Dan ketika haknya dilanggar Kita melakukan advokasi Ini merupakan tiga tugas utama serikat Yang dilakukan Oleh serikat buruh Untuk mencapai tujuannya Berdasarkan hal-hal yang sudah kita lakukan ini Ini yang dilakukan oleh SBC Sejak didirikan tahun 1992 Dan sebagai Hasilnya Oke Kalau kawan-kawan lihat ini adalah Salah satu laporan Yang saya ambil dari Bank Dunia Kawan-kawan disini mungkin pernah Pernah dengar ada serikat buruh yang mengklaim diri Saya punya anggota sekian pernah dengar gak? Saya punya anggota satu juta Saya punya anggota lima juta Saya punya anggota sepuluh juta Kata dia Oke Saya tidak tahu apa Kata di Profesor Muttar Sudah mengucapkan sama kawan-kawan SBC pernah memiliki anggota Sampai satu juta Tujuh ratus ribu Satu koma tujuh juta Apakah Pak Prof sudah pernah ngomong itu tadi disini? Belum Karena kemana-mana Prof Muttar selalu mengatakan seperti itu Dan banyak orang jujur akan menganggap dia omong kosong Tapi ini laporan Bank Dunia Yang dibuat pada bulan Agustus tahun 2004 Yang menyatakan Itu yang saya hitamin The SBCI currently represent some 1.7 million workers SBCI saat ini mewakili 1,7 juta pekerja Yang menjadi yang Dan yang berafiliasi kepadanya Dan dia berafiliasi ke WCL World Confederation of Labor Itu kalau mau ngeliat Kalau mau ngambil dari situs Di bawah itu linknya Supaya kawan-kawan tahu bahwa kita tidak ngecap Kita bukan ilmu Ini ilmu pengetahuan Yang di bawah itu merupakan linknya Kalau kalian buka Itu akan diberikan laporan penuhnya yang menyatakan seperti itu Jadi SBCI dikatakan disitu didirikan tahun 1992 Dan baru diakui oleh pemerintah tahun 1998 Dan ketika laporan ini dibuat tahun 2004 Pas seperti yang tadi saya katakan Ketika Pak Mokhtar mengundurkan diri tahun 2002-2003 Dari SBCI Meninggalkan anggota 1,7 juta Itu kata Bank Dunia Bukan kata Prof Mokhtar Bukan kata saya Yohanes Darta Bukan kata Busek Yen Tapi kata Bank Dunia Ini bisa dicapai Karena dari tahun 1992 SBCI melakukan Tiga kegiatan utama ini Mengorganisir Mengedukasi dan mengadvokasi Itulah sebabnya Kalau kawan-kawan ingat Saya juga Saya tidak punya dokumentasinya sayangnya ya Ini kan laporan tahun 2004 Kalau kawan-kawan ingat Di Jakarta Perayaan Mede yang paling besar Yang pernah dicatat sejarah adalah Mede tahun 2005 Dimana 800 ribu buru dan pekerja Merayakannya di depan istana Dan 400 ribu buru merayakannya di depan jerung DPRMPR Tahun 2005 Kalau kalian ingat Mungkin ada yang terlibat pada waktu itu Sepanjang Jalan Sudiriman Tamrim sampai ke istana manusia semua Dan bajunya warna-warni Setelah itu Organisasi serikat buru Bertambah banyak Tapi keanggotanya semakin menurun Karena semakin banyak Eh karena semakin mudah membuat serikat buru Kalau kata Undang-Undang 200 tahun 2000 Hanya dibutuhkan 10 orang Untuk membuat serikat Jadi Ini Bukan omong kosong Ini bisa kita lakukan lagi Tapi satu hal yang harus kawan-kawan pahami Sebagai para pemimpin serikat Di kemudian hari adalah Serikat buru Tujuannya tetap kesejahteraan buru Oke Sepakat dulu nih kita ya Karena sebagai pemimpin serikat buru Ini akan terjadi pada kalian Pada kita semua Tapi yang harus kita ingat Tujuan kita yang terutama Adalah kesejahteraan buru Dan hak buru Jadi kalau sampai nanti kalian jadi berkuasa Mendapat pengaruh politik Misalnya Mau nyalek dapat Atau siapapun yang kalian tunjuk jadi bupati menang Atau kalian menjadi besar Punya keanggotaan sampai Satu cabang punya anggota sampai 100 ribu misalnya DKI 100 ribu Itu anggota besar kan Otomatis kalau kalian besar Kalian pasti kuat Kalian pasti punya Nilai tawar politik Kalian bisa kaya Kita bisa kaya Kita bisa terkenal Tapi ingat itu semua bukan tujuan Itu bonus Ketika ingat ya Saya ingatkan sekali lagi Ketika SBC melakukan tiga hal ini SBC mempunyai anggota 1,7 juta SBC menjadi salah satu wakil presiden dari WCL SBC menempatkan orangnya sebagai salah satunya Di governing body ILO Dan SBC ketika berbicara Didengar Seperti yang saya bilang tadi Menjadi kaya Besar Terkenal Punya kekuatan Tapi itu bukan tujuan Menyambung pertanyaan Pak Korwil tadi Kenapa SBC ada dua sekarang Karena sejak ditinggalkan Sejak tahun 2004 itu terjadi penurunan anggota SBC Sejak ditinggalkan oleh profesor oleh pakat umum Terjadi penurunan anggota Dan itu semua disebabkan Karena pengurusnya Tidak lagi fokus pada tujuan Tapi fokus pada bonusnya Itu sebabnya sekarang Kalau kita lihat Oke Kalau kita Kalau kita lihat Alumni SBC tahun 90an Itu yang sekarang jadi anggota DPR banyak Anggota DPR banyak Jadi Kepala daerah juga ada Tapi setelah mereka Fokus di bonusnya Yaudah disitu aja dia Dia tidak pernah berbuat apa-apa Kalau kawan-kawan tahu Salah satu yang paling Saya ingat ya Karena saya sering berhubungan sama dia Jimmy Iji Itu yang kemarin Waktu sidang DPR Orang Papua Dia angkat tangan Dibilang baru bagaimana dengan Papua Dan digeberak meja Itu anggota DPR RI sekarang Dia pamit dari SBC tahun 2004 ya pak ya 2004 dia pamit Katanya mau nyalek Terpilih jadi anggota DPR Di provinsi Papua Barat 2004, 2009, 2014 Eh sampai 2014 2014 dia naik ke DPR RI Sampai sekarang Itu orang SBC Tapi kalau kawan-kawan tanya Sekarang di Papua Dia buat apa Atau siapa dia Namanya tidak akan pernah kalian tahu Kecuali saat dia gebrak meja kemarin Ngomong bagaimana dengan anak orang Papua Saya mau bilang Kenapa bisa berarti itu Karena dia sudah tidak lagi fokus pada tujuannya Ketika dia berpaling pada politik Kalau dia berjuang untuk buru Dia akan tetap besar Percaya enggak? Kalau dia berjuang untuk buru Dia akan tetap besar Tapi ketika dia memalihkan tujuannya Kepada ya Dia mungkin kaya sekarang Dia terkenal Dia punya Pengaruh politik Tapi Jimmy EJ Ya Jimmy EJ yang begitu aja Oleh karena itu Sebagai pemimpin serikat Saya mau ingatkan Sekali lagi Karena ini leadership training camp Eh leadership training course Saya mau ingatkan Tujuan kita ber-SBSI Tujuan Serikat Buru Sejahtera Indonesia Adalah Kesejahteraan buru Kalau kawan-kawan Sudah tidak lagi satu tujuan Dengan serikat ini Antara kawan-kawan yang keluar Atau kawan-kawan harus terdepak Dan kalaupun nanti Organisasi ini Mulai arahnya ke sana Mulai membelok dari tujuan Tolong ditegor juga Karena kan kita Ada Mekanisme organisasi Yang bernama Kongres Jadi kalau DPP-nya Sudah mulai agak nyeleneh-nyeleneh juga Mulai belok yang Berpaling dari tujuan utama Dan menjadi fokus pada bonus Ini bonusnya ya Silahkan ditegor juga Karena kita semua manusia Kita semua manusia Dan kita semua berhak saling menegor Kalau kalian tidak negor DPP buat salah Kalian juga salah Terima kasih